Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu Guru, IGIR hebat seluruh Indonesia. Nah, kali ini saya Khairina Lubis bersama Ibu Arifah, yang merupakan pusat riset POP IGI, ingin berbagi informasi, juga pengalaman-pengalaman terkait proyek dari pusat riset IGI dalam kegiatan POP. Baik, selamat malam Bu Arifah. Selamat malam, enaknya manggilnya Bu Fafa. Kakak, oh Kak Fafa, oke. Baik, Kak Fafa, kita langsung aja ini. Bu Fafa ini sudah menjadi bagian pusat riset IGI untuk program POP. Nah, kira-kira tahun ini itu apa sih ya harapan dari pusat riset IGI terhadap pada kegiatan POP ini? Ya, jadi ini adalah tahun ketiga di kegiatan POP di mana kita sudah mempersiapkan beberapa instrumen, beberapa perangkat untuk kita mengetahui di tahun ketiga ini apa yang sudah dilakukan, kemudian apa yang prosesnya seperti apa, kemudian yang paling penting ini adalah apa dampak yang nanti akan dihasilkan dari kegiatan POP IGI ini. Sehingga di sini kita yang berbeda dengan tahun yang lalu itu, kita akan menyiapkan satu instrumen atau pengukuran mengenai dampak yang sudah dihasilkan dari kegiatan POP ini di tahun yang ketiga ini. Oke, baik. Nah, ini terkait POP, Program Organisasi Penggerak, ini merupakan salah satu program andalan ke Mendikbud ya, yang melibatkan ORMAS. Nah, Bu Fafa, bisa nggak sih kasih gambaran ke kita nih ya, kira-kira kalau tahun pertama itu tentu ada ya harapan dan hasil evaluasinya seperti apa terkait pencapaian program POP dan tahun kedua, sehingga kira-kira peningkatan seperti apa yang diharapkan itu di tahun ketiga ini gitu. Dan sebaiknya strategi seperti apa yang harus dilakukan perbaikan dari evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya ini, Bu Fafa, bagaimana? Jadi, beberapa hasil yang sudah kita, beberapa penilaian yang sudah kita hasilkan untuk tahun pertama itu kan kita pengembangan learning management system gitu ya. Pada saat itu POP IG itu di tahun 2021 ya, 2021 itu kita masih terdampak pandemi sehingga banyak sekali dan hampir semuanya kegiatan itu daring seperti itu. Nah, di situ kita pengukurannya baru sebatas pada pelaksanaan, baru pada sebatas pelaksanaan, kemudian bagaimana fasilitator nasional menyampaikan materi-materi ke fasilitator daerah, kemudian juga bagaimana FASDA itu menyampaikan ke guru-guru sasaran seperti itu. Sehingga di situ kita melakukan evaluasi yang pertama terhadap media pembelajaran yang digunakan, yang pertama menggunakan LMS, kemudian di tahun kedua itu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap hasil yang sudah kita peroleh, terhadap kekurangan-kekurangan, kemudian kelemahan-kelemahan, tidak hanya pada medianya, tapi juga pada FASDA-nya, pada FASNAS-nya seperti itu. Oke, baik. Berarti di tahun kedua itu intinya kita sudah melakukan upaya perbaikan terhadap permasalahan atau kendala yang ada di tahun pertama karena kondisi pandemi ya. Jadi karena kurang efisien ya kalau misalnya dilakukan pelatihan itu secara daring, apalagi menjangkau daerah-daerah yang umumnya banyak daerah 3T ya Bu Papa ya, tentu itu akan kita akan terhambat dengan keterbatasan akses internet dan juga mungkin fasilitas seperti laptop gitu ya. Berarti di tahun kedua itu terjadi perbaikan dalam hal seperti apa nih lebih konkretnya Bu Papa? Yang jelas kalau konkretnya dari daring kemudian menjadi luring, blended ya, blended gitu ya, blended. Kemudian untuk yang full luringnya kan akan dilaksanakan baru di tahun ini dan ini di penyegaran seperti itu ya. Yang jelas ketika kita rasakan dan kita juga ketahui pada kegiatan-kegiatan yang lain di mana kegiatan daring itu banyak hal yang kita tidak bisa serap informasinya secara baik seperti itu, termasuk juga bagaimana transfer-transfer pengetahuan maupun kita sebagai pengajar pedagogi seperti itu, itu kurang optimal seperti itu ya. Sehingga dari situ dilakukan perbaikan, kemudian ketika kita, yang jelas ketika kita di tim risetnya POP, itu kan kita juga merancang instrumen-instrumen pada Monef ya, pada Monef. Nah disitulah kita terjun secara langsung, tidak sebatas kita membawa instrumen Monef itu saja, kemudian kita mengukur dari hasil jawabannya, tapi juga kita langsung bertemu dengan pelaku-pelaku di daerah. Sehingga kita bisa tahu, karena disitu kita bukan hanya instrumen secara skala pengukuran saja, tapi kita juga ada metode wawancara serta observasi. Sehingga banyak hal yang kita peroleh bahwa nyatanya kegiatan POP ini benar-benar sangat disyukuri, dan itu diharapkan juga bisa nanti ke depannya, harapannya kan berlanjut dan menyebar di daerah-daerah yang lain. Karena kita memang sekarang ini fokusnya pada objek yang sama, kita kan pada sasaran yang sama selama 3 tahun ini. Sehingga mudah-mudahan sih harapannya dengan hasil-hasil riset yang nantinya kita keluarkan, itu kita bisa mendapatkan kepercayaan lagi dari pemerintah barangkali, ataupun dari pihak-pihak lain untuk kita bisa menjadi satu penyelenggara untuk akselerasi kompetensi guru tentunya. Oke, baik. Terima kasih Bu Fafa. Menarik sekali ya. Jadi intinya, apapun kegiatan yang kita lakukan, supaya kita bisa melihat dampaknya seperti apa, apakah perlu dilakukan perbaikan, terutama ini dalam ranah evaluasi dan refleksi, berarti riset ini memiliki peran penting seperti itu ya Bu Fafa ya? Jadi dari hasil yang nanti kita kumpulkan, itu tentu kita akan coba olah, kemudian kita analisis, kemudian nanti kita akan tentu akan menghasilkan satu informasi yang itu berbasis data dan jelas itu nanti akan menjadi satu kajian ilmiah. Sehingga itu bukan sekedar common sense seperti itu ya, sehingga apa yang kita sampaikan ke publik nanti itu sudah berdasarkan basis data yang aktual. Oke, baik. Boleh cerita nih Bu Fafa, pengalaman ya? Bu Fafa sudah di riset POP ini sudah 2 tahun ya? Iya, saya terlibat di tahun 2021, ya. 2022? 2022, ya. Oke, baik. Nah, selama 2 tahun ini, kira-kira nih pengalaman yang paling menantang menurut Bu Fafa itu apa ya? Yang menantang, yang jelas kita, yang pertama, apa sih yang benar-benar mau kita gali, itu kan harus kita tahu ya, apa yang benar-benar menjadi kebaruan dari program ini, itu juga harus kita ketahui juga. Kemudian yang jelas bagaimana kita bisa menghasilkan satu informasi yang itu akan membuat kegiatan-kegiatan IGI itu lebih bermakna dan lebih bermanfaat. Tentunya dari hasil-hasil yang sudah kita riset, kemudian sudah kita, apa namanya, sudah kita olah, kemudian nanti hasil evaluasi itu tidak hanya berhenti di selembar kertas atau dokumen saja. Karena harapannya kita dari hasil riset itu, kita benar-benar bisa membaca, kemudian kita bisa mengimplementasikannya nanti ke depan. Sehingga program-program IGI ini akan lebih baik lagi, akan jauh lebih baik lagi. Baik, ini berbagi pengalaman lagi nih Bu Fafa. Di melakukan riset berarti menyiapkan instrumen dan juga tentu mengetahui bagaimana ini kegiatan ini berjalan gitu kan, tujuannya seperti itu. Nah, kira-kira tantangan nih, tantangan ya, mungkin menjadi informasi juga masukkan nih dari teman-teman yang mungkin tertarik di dunia penelitian kan gitu ya. Nah, kira-kira tantangannya apa nih Bu Fafa? Untuk dalam ini bisa dikatakan POP ini IGI skala nasional ya, gitu, kegiatannya cukup besar sekali, gitu. Nah, tantangan tersendiri dari pusat riset itu seperti apa sih, gitu, untuk bisa menyiapkan instrumen-instrumen yang valid nantinya. Jadi, sebetulnya bukan hanya sebatas pada instrumen, instrumen itu kan hanya alatnya, gitu ya. Yang jelas nanti kita berujungnya pada pengolahan hasil dari, apa, masukan dari data instrumen yang sudah di-inputkan di instrumen itu. Itu yang lebih jauh lebih penting itu adalah itu. Jadi, tantangannya adalah diolah datanya itu sendiri. Kemudian bagaimana kita menjawab apa yang menjadi pertanyaan di awal. Apa saja yang mau kita ukur, apa saja yang mau kita perbaiki, apa saja yang mau kita kembangkan, seperti itu. Itu kan kalau kayak di karya ilmiah yang jelas kita di bab pertamanya itu kan pertanyaan harus banyak sekali. Itu yang nanti akan kita uraikan nanti di hasilnya, di bab empatnya, seperti itu ya. Sehingga disitulah tantangannya karena kita bukan sekedar, apa namanya, mencari atau mencomot instrumen yang sudah ada. Tapi tentu kita berdasarkan pada apa sih yang mau kita ketahui, apa yang mau kita ukur, seperti itu. Dan disini tentu saya tidak sendiri, di tim riset POP itu saya sebetulnya di bidang literasi ya. Saya di bidang literasi, tapi juga setelah tahun 2022 ya, kita kan punya pusri. 2022 ya, kita baru punya pusri. Dan sebelumnya saya dengan Pak Asep, begitu, yang mengawali untuk dilekatkan di POP ini. Kemudian di pusri itu sendiri, kita diminta untuk melakukan riset di POP ini sendiri dan saya include di dalamnya, seperti itu. Sehingga ada saya, Pak Asep, Bu Rina, dan Pak Rudy. Oke, baik. Menarik sekali ya, ternyata bagaimana pentingnya pusat riset ini dalam memberikan data dan mengolah data yang pada akhirnya ini menjadi sebuah informasi, menjadi refleksi dan evaluasi tentunya perbaikan terhadap program yang dilakukan. Nah, terima kasih Bu Fafa, malam ini sangat menarik sekali. Kita mendapatkan informasi baru, ilmu yang baru terkait dunia penelitian, bagaimana melakukan riset dan pentingnya riset, pusat riset itu sendiri, pentingnya data dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Sehingga nantinya kita akan bisa melakukan proses evaluasi, perbaikan, dan tentunya ke depannya program-program yang dilaksanakan khususnya oleh IGI itu akan menjadi jauh lebih baik. Semoga ini menjadi informasi bagi teman-teman, semuanya guru-guru dan IGI di seluruh Indonesia. Salam, growing, sharing and growing together. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi juga. Terima kasih. Terima kasih, Bu Fafa. Terima kasih.